selamat datang kembali teman-teman kemarin sudah saya upload tentang cara kerat batang muda anggur dan juga video tentang cara membuat media cangkok yang terbaik dan efektif untuk anggur nah sekarang saya akan mempraktekkan cara membalut batang anggur yang telah kita kerat dengan media cangkok tersebut secara efektif simak sampai habis ya kawan-kawan nah yang perlu kita persiapkan disini adalah tentu media cangkok yang telah kita buat yang kedua adalah tali, saya menggunakan tali rafia disini teman-teman yang ketiga adalah silet, cutter atau apapun yang fungsinya nanti untuk membelah sebagian sisi dari media cangkok itu oke langsung saja kita praktekkan ya jadi yang saya bilang tadi kita belah salah satu sisi media cangkok nanti tujuannya itu untuk dimasukkan ke batang anggur yang akan kita cangkok persiapkan talinya agar mempermudah saat penalian nanti belahan kita buka sedikit lalu kita masukkan ke dalam batang yang kita cangkok masukkan dan agak ditekan sedikit ya kawan-kawan usahakan belahan yang kita buat itu menghadap ke bawah tujuannya agar tidak terkena air hujan setelah menghadap ke bawah kita tali sedikit lebih kuat ya jangan kendor-kendor agak dikuatkan sedikit supaya medianya tertekan seperti ini kalau saya pakai media cangkok yang agak panjang biasanya saya pakai dua tali kadang juga sekali satu tali untuk media cangkok yang kecil hasilnya seperti ini coba sekali lagi ini yang medianya kecil ya lebih kecil daripada tadi kita belah kita buka lalu kita masukkan kita siapkan dulu ya talinya lalu kita masukkan batang anggur ke dalam belahan tadi sebesar mungkin belahan menghadap ke bawah ingat menghadap ke bawah kalau ukuran segini saya biasa cukup memakai satu tali saja kita tali kuat kuat kalau bisa rafianya dirapikan ya agar tidak mengganggu sirkulasi ya sebisa mungkin tidak banyak cutting kelewer tidak banyak rafia dan plastik yang menutupi sirkulasi ini kita coba lagi satu kita belah lalu kita masukkan batang anggur yang sudah kita kerap ke dalam belahan tadi ini ingat belahan selalu menghadap ke bawah kita tali kuat kuat tambahan tip ya kalau curah hujan tinggi sebaiknya kokopitnya dalam media cangkok dikurangi perbandingannya dengan sekam pekat menghindari busuk akar saat keluar akar ya ngomong-ngomong ini varian rootstock dogrid USA yang sedang saya cangkok berada dalam polybag ukuran 25 cm terima kasih kawan-kawan telah menonton sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa subscribe channel ini dan pantau terus bang cu abang cu abang cu abang cu salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati